Medali Wasiat Jilid 39 Karyat Sin Yung Jin Yong Seketika Boh Tian menjadi bingung juga Sambil membetot sekuatnya tangan orang itu Boh Tian mengulurkan sebelah kakinya ke belakang Untuk meraih kunci borgol itu Namun meski lengan orang itu sudah terbetot Sampai-sampai hampir copot dari ruasnya Atau masih belum bisa mencapai kunci itu Sebaliknya orang itu menjerit-jerit Kesakitan pula seperti babi Aduh, aduh Jangan tarik lagi Kalau tarik lagi tanganku tentu putus Melihat kaki sendiri tidak bisa mencapai tempat kunci Tiba-tiba Boh Tian mendapat akal pula Cepat ia menanggalkan sebelah sepatunya sendiri Ia incar dinding sebelah sana Lalu sepatu itu ditimpukan sekuatnya Ketika sepatu itu membentur dinding dan terpental balik Dengan tepat kunci yang terletak di tanah itu Itu juga tersampuk dan terbawa ke sebelah sini Boh Tian sampai bersorak saking senangnya Karena akalnya mencapai hasil yang diharapkan Segera ia jemput kunci itu dan memakai kembali sepatunya Secara bergantian ia membuka kedua belah borgol tangannya Habis itu mendadak krek Ia gunakan borgol itu untuk membelenggu tangan orang itu Keruan orang itu terkejut Hi, ah, apa yang kau lakukan serunya takut Sekarang bolehlah kau membukakan pintu kamar tahanan ini Kata Boh Tian dengan tertawa sambil mengeluarkan rantai borgol Tapi orang itu masih ragu-ragu Boh Tian menjadi tidak sabar Ia tarik rantai borgol sehingga lengan orang itu terseret ke dalam lubang lagi Rupanya agak keras juga tenaga yang digunakan ciok Boh Tian Sehingga muka orang itu tertumbuk ginding Kontan batok kepalanya benjut dan hidung keluar kecapnya Orang itu sadar tidak dapat membangkang lagi Terpaksa sambil menyeret rantai borgol Ia membukakan pintu kamar batu itu Akan tetapi ujung rantai yang lain masih terikat pada borgol kaki ciok Boh Tian Meski pintu sudah terbuka Namun kedua ujung rantai besi itu menembus lubang dinding batu Dan terikat pada tangan dan kaki dua orang Jadi ciok Boh Tian tetap tidak dapat keluar Coba serahkan kunci borgol kakiku ini Kata Boh Tian sambil menarik rantai borgol tangan orang itu Aku benar-benar tidak memegang kuncinya Sahut orang itu dengan wajah sedih Hamba benar-benar cuma seorang pengantar makanan saja Dan tidak berkuasa memegang kunci Baiklah, jika begitu tunggulah sesudah aku keluar dahulu Kata Boh Tian Segera ia tarik pula lengan orang itu ke dalam lubang Dan membukakan borgolnya Begitu tangannya terlepas dari borgol Dengan cepat orang itu lantas berlari ke sana Dan bermaksud menutup kembali pintunya Akan tetapi semuanya ini sudah dalam perhitungan ciok Boh Tian Secepat kilat ia sudah melompat ke sana Dan menyelingap keluar pintu Sekali cengkeram segera ia bekuk kuduk orang itu dan diangkat ke atas Ia lihat orang itu berjubah putih, badannya kekar, mukanya cerdas, terang adalah anak murid Swatsan Pei dan bukan pengantar nasi saja seperti pengakuannya tadi Segera ia membentaknya Kau mau buka borgol kakiku atau tidak? Atau kau mintaku tumbukan kepalamu di atas dinding batu ini? Sebenarnya ilmu silat orang itu juga tidak lemah Tapi kebentur di tangan ciok Boh Tian Orang itu menjadi seperti anak ayam dicengkeram oleh ilang Sedikit pun tidak dapat berkutik Tiada jalan lain terpaksa ia mengeluarkan kunci dan membuka borgol kaki pemuda itu Di mana kalian telah mengurung ciok Cheng Chu dan ciok Hu Jin Lekas membawa aku ke sana Bentak Boh Tian Sebenarnya suat San Pei tiada permusuhan apa-apa dengan Hian Soh Cheng Maka ciok Cheng Chu suami istri sudah pergi tanpa cedera sesuatu apapun Sahut orang itu Boh Tian merasa sangsi Sekilas dilihatnya orang itu melirik ke arah pintu yang terletak di ujung lorong sebelah sana Ia pikir orang ini tentu berdusta Boleh jadi ciok Cheng Chu berdua terkurung di kamar sana Segera ia menyeret orang itu ke depan pintu batu itu Lalu bentaknya Lekas membuka pintu ini Air muka orang itu tampak berubah pucat Katanya Aku Aku tidak punya kuncinya Yang terkurung di dalam ini Bukan Bukan manusia Tapi adalah Adalah seekor singa dan dua ekor macan Jika dibuka tentu bisa celaka Boh Tian merasa heran bahwa yang terkurung di dalam situ adalah singa dan hariman Ia coba menempelkan telinganya ke pintu dan mendengarkan dengan cermat Tapi tak terdengar sesuatu suara binatang-binatang buas itu Engkau toh sudah terlepas Silakan lekas melarikan diri saja Jika tinggal lebih lama di sini Jangan-jangan akan dipergoki orang dan mungkin engkau akan tertangkap pula Demikian kata orang itu setengah menakut-nakuti Boh Tian pikir kau toh bukan kawanku Mengapa sedemikian baik hatimu memikirkan keselamatanku Padahal tadi aku minta dibukakan borgo saja kau tidak mau Sekarang malah suruh aku lekas melarikan diri Jangan-jangan Ciyok Cheng Chu berdua memang benar-benar dikurung di dalam kamar ini Segera ia angkat tubuh orang itu Ia benturkan kepalanya dengan perlahan di dinding batu Lalu bertanya, kau mau buka pintu tidak? Atau minta kepalamu pecah? Hektometer, aku justru ingin tahu macam apa singa dan harimau yang kau katakan itu Ai, binatang-binatang itu sangat buas Sudah beberapa hari tidak diberi makan Bila melihat manusia nanti pasti akan terus menerkam Karena buru-buru ingin menolong Ciyok Jing dan istrinya Boh Tian merasa sebal akan ocehan orang Tanpa menunggu selesai urayanya Segera ia jungkirkan tubuh orang itu dan dikocok-kocok untuk memaksanya menurut Di luar dugaan lantas terdengar suara gemerencing nyaring Dari baju orang itu telah terjatuh dua buah kunci Boh Tian sangat girang Segera ia lemparkan orang itu ke tanah dan cepat menjemput kunci-kunci itu untuk membuka pintu batu Benar juga, hanya sekali putar saja segera kunci pintu itu terbuka Dalam pada itu orang tadi telah menjerit kesakitan Cepat ia merangkak bangun dan segera putar tubuh hendak angkat langkah seribu Namun Boh Tian tidak memberi kesempatan padanya Ia pikir kalau orang ini sampai lari keluar dan memanggil kawan Tentu akan banyak menimbulkan kesukaran lagi Secepat terbang Boh Tian lantas memburu maju Sekali jamret segera orang itu diseretnya terus dijebloskan ke dalam kamar tahanannya sendiri tadi Sekalian ia lemparkan borgo kaki dan tangan beserta rantainya ke dalam dan menutup pintunya Bahkan dikunci pula dari luar Habis itu barulah ia kembali ke kamar batu di ujung lorong sana Ciyok Cengcu Ciyok Hujin Apakah kalian berada di sini seruboh Tian sambil melongo ke dalam kamar Tapi tak terdengar suara jawaban apa-apa Ia coba tentang pintu lebih lebar Ternyata di dalam tiada terdapat seorang pun Sebaliknya kira-kira 2-3 meter di sebelah sana terdapat sebuah pintu pula Pikirnya, ya, pantas ada dua buah kunci Segera ia menggunakan kunci yang lain untuk membuka pintu kedua Baru saja pintu itu terbuka sedikit Dan belum lagi ia bersuara Tiba-tiba terdengarlah ada orang sedang mencaci maki di dalam situ Jahanam keparat, haram jadah Akanku semilih dan potong-potong kalian agar kalian sekarat setengah mampus Dan di samping itu terdengar pula suara gemerencingnya rantai besi Suara caci maki orang itu kedengaran sangat berat Rupanya tenggorokannya serat Sama sekali bukan logat orang Kang Lam sebagaimana suaranya Chiyok Jing Maka percayalah bohtian bahwa Chiyok Jing dan istrinya memang tidak dipenjarakan di situ Tapi lantas terpikir olehnya mengapa tidak membebaskan sekalian orang yang ditawan suat sampai ini Karena itu ia lantas berseru Hi, kau tidak perlu memaki lagi Biar ku tolong kau keluar dari sini Namun orang itu masih terus memaki Huh, kau kutu macam apa? Berani mengacobelo dan menipu lo cu? Apa kau minta ku puntir putus lehermu? Bohtian merasa geli dan anggap perangai orang benar sangat kasar Tapi ia pun maklum Siapapun kalau dikurung di tempat demikian tentu akan merasa sebal dan tertekan pantas Kalau orang ini pun marah-marah Ia lantas melangkah ke dalam kamar dan berkata Apakah engkau juga diborgol dan dirantai oleh mereka Tapi baru setia dia berkata Dalam kegelapan sekonyong-konyong sesuatu benda yang berat terasa mengepluk dari atas Cepat bohtian berkelit ke samping Namun belum lagi dia berdiri kuat Tau-tau hiat sepenting di bagian punggung sudah kena dicengkeram orang Menyusu lehernya lantas dicekik oleh sebuah lengan yang besar dan kuat Makin lama makin kencang sehingga napasnya sesak seketika Telinganya sampai mendenging-denging dan mat mulai berkunang-kunang Sebaliknya terdengar pula suara caci maki orang itu Sama sekali bohtian tidak menduga bahwa di dalam kamar tahanan situ akan terdapat jago seliai itu Sekali kena didahului orang Seketika ia pun tak berdaya Diam-diam ia hanya mengeluh dan sedapat mungkin mengerahkan tenaga ke bagian lehernya Untuk melawan cekikan lengan orang itu Meski daging bagian tenggorokan cukup lemas dan tidak sekuat lengan Tapi lewekang cekik bohtian teramat hebat Semakin bertempur semakin kuat Dimana tenaganya sampai Tangan orang itu ternyata dapat ditolak agak kendur Cepat bohtian mengambil napas Ketika lengan orang itu hendak mengait kembali dengan lebih kencang Tanpa ayah lagi tangan kanan cekik bohtian lantas digunakan untuk menarik Berbareng kepalanya lantas memberosot ke bawah sambil melompat mundur Hai, dengan maksud baik aku hendak menolong kau keluar Mengapa tanpa bertanya engkau menyerang aku malah serut bohtian dengan menjengkol Eh, sia, siapa kau? Boleh juga ya kepandayanmu Demikian orang itu sangat terkejut sambil memandang bohtian dengan metel terbelalak lebar Selang sejenak, kembali ia bersuara heran Lalu membentak, anak busuk Siapa kau aku? Aku, seketika cekik bohtian menjadi bingung untuk menjawab Apa mesti mengaku bernama kau capceng atau tetap memasukkan nama cekik tilong liok? Ya, kau dengan sendirinya adalah kau Masakah tidak punya nama semprot orang itu? Loh ya cu, biar ku tolong kau keluar dahulu Segala urusan boleh kita bicarakan nanti Ujar bohtian Apa? Kau hendak menolong aku? Hahaha Apakah gigi orang seluruh dunia ini takkan copot semua menertawakan kau? Hahaha, siapakah aku ini? Dan macam apakah kau itu? Huh, hanya sedikit kepandayanmu yang mirip cakara Yang saja mampu menolong aku dari dekat sekarang Bohtian dapat melihat orang itu sudah tua Jenggotnya sudah putih Tubuhnya tinggi besar tapi agak bungkuk Seakan-akan kamar batu yang kecil ini kurang tinggi bagi tubuhnya yang tegap itu Kedua matanya lekuk ke dalam Tapi sorot matanya tajam berwibawa Bohtian sampai mengirit ketika sinar matu orang itu menyapu kian kemari di atas mukanya Pikirnya, orang selat sampai tadi bilang di kamar ini terkurung singa dan harimau Melihat macamnya orang ini ternyata benar-benar mirip seekor binatang buas Ia tidak berani banyak bicara lagi padanya Segera katanya, lo ya cu, biar ku pergi mencari kunci untuk membuka borgolmu Orang tua itu menjadi gusar, dan beratnya, aku tidak perlu Aku sendiri suka tinggal tirakat di sini Kalau tidak, di dunia ini siapa yang mampu mengurung aku? Huh, kau bocah ini barangkali tidak punya mata Masakah anggap aku dikurung orang di sini? He he, untung saat ini ya ya lagi sabar Kalau tidak tentu badanmu sudah kurobek-robek Ketika kedua tangannya digoyang-goyangkan Terdengarlah suara gemerengcing rantai borgolnya Lalu ditambahkannya, ini, sekali ya ya sudah murka Apa artinya rantai-rantai seperti ini? Apa gunanya borgol-borgol ini? Hektometer, dalam pandanganku tidak lebih seperti tau yang empuk Sudah tentu boh Tian tidak mau percaya Ia pikir tutur kata orang ini kok mirip orang gila Tapi kepandainya sangat tinggi pula Akanku tolong berbalik aku hendak dipentung Lebih baik ku tinggal pergi untuk mencari ciok cengcu saja Maka katanya kemudian Baiklah, jika begitu biar aku pergi saja dari sini Pergi ya pergi, lekas enyah kau Selamanya ya ya malang melintang di dunia ini Tanpa ketemu tandingan masakah mengharapkan Pertolongan bocah ingusan macam kau Hahaha, benar-benar lucu, sungguh menggelikan Ya, sudah, maaf, maaf Kata boh Tian sambil mengundurkan diri Dan perlahan-lahan merapatkan kembali daun pintu Jalan lorong itu cukup panjang Boh Tian menyusur ke sana dan memblok satu kali Sesudah belasan meter lagi barulah sampai di ujung Tertampak di kanan-kiri masing-masing terdapat sebuah pintu Ia coba mendorong pintu sebelah kiri Tapi tertutup kencang Waktu mendorong pintu yang lain dengan mudah saja Pintu itu lantas terpentang Kiranya di situ adalah sebuah ruangan Tidak seberapa jauh memasuki ruangan itu Lantas terdengar dari arah kiri sana ada suara beradunya senjata Agaknya pertempuran cukup sengit Kiranya Tsuok Cheng Chu sedang bertempur dengan orang di sini Demikian pikir boh Tian Segera menuju ke arah datangnya suara Akan tetapi ia tidak menemukan pintu yang menuju ke tempat suara pertempuran itu Karena khawatirkan keselamatan Tsuok Jing dan Bin Ju Ketika dilihatnya dinding papan di sebelah sana tidak terlalu tebal Segera ia menumbuknya dengan bahunya dan kontan dinding papan itu jebol Seketika suara nyaring beradunya senjata tambah keras dan ramai Kiranya di situ juga sebuah ruangan Empat laki-laki berjubah putih dan berpedang sedang mengerubut dua orang wanita Sesudah mengenali kedua orang wanita itu Tanpa merasa boh Tian terus berteriak Hi, Suhu, Asiu Kalian berada di sini kiranya kedua wanita itu tak lain Tak bukan adalah Supopo dan cucu perempuannya, si Asiu Supopo memakai golok dan Asiu memutar sebatang pedang Dengan rambut kusut kedua orang sedang melawan kerubutan empat murid Swatsanpei Baju nenek dan cucu itu tampak berlepotan darah, agaknya sudah terluka, keadaannya cukup mengkhawatirkan Mereka mendengar juga seruan cilok boh Tian, tapi serangan-serangan keempat lawannya terlalu gencar sehingga tidak sempat menoleh Bahkan lantas terdengar jeritan kaget Asiu, pundaknya tertusuk musuh pula Walaupun tidak bersenjata, tanpa pikir cilok boh Tian lantas menerjang maju Kontan punggung orang yang sedang mencecar Asiu itu hendak dicengkeramnya Cepat orang itu berkelit dan balas menebas dengan pedangnya Mendadak tangan kanan cilok boh Tian menyampuk pula sehingga pedang orang itu terguncang ke samping Menyusul tangan kiri cilok boh Tian lantas menggaplok ke arah seorang tua yang lain Namun orang tua itu ternyata tidak kalah cepatnya tahu-tahu pedangnya sudah mendahului menusup perut boh Tian Serangan itu benar-benar sangat lihai dan cepat Untung boh Tian tempo hari sudah mendapat didikan supopo Terhadap intisari ilmu pedang swat sanpei sudah dipahami dengan baik Diketahui bahwa serangan si orang tua adalah jurus yang bernama Leng Sing Song Bwe Sepasang pohon Bwe di atas bukit Mestinya cuma satu jurus, tapi mempunyai dua gerakan Tusukan pertama segera disusul dengan tusukan kedua Maka cepat boh Tian mengerutkan perutnya ke belakang untuk menghindar Menyusul tangan kiri lantas mengebut ke bawah Jarinya segera menyelentik Benar juga, saat itu tusukan kedua si orang tua sedang dilancarkan Sehingga pedangnya seakan-akan sengaja disodorkan untuk diselentik cilok boh Tian Maka terdengarlah suara tering sekali Kontan pedang itu patah menjadi dua Separuh tubuh si orang tua sampai kesemutan karena getaran tenaga selentikan itu Tanpa kuasa lagi setengah potong pedang juga terlepas dari cekalan Cepat ia melompat mundur dengan muka pucat Boh Tian tidak mendesak lebih jauh Orang yang sedang menyerang asiu lantas kena dicengkeram terus diangkat dan dijujukan ke arah pedang Kawannya yang datang hendak menolong Keruan orang itu terkejut dan cepat menarik kembali senjatanya Kesempatan itu tidak disiasiakan boh Tian Kontan ia menghantam dan tepat mengenai dadanya Orang itu terhuyung-huyung mundur dan akhirnya jatuh terduduk Menyusul boh Tian lantas melemparkan tawanannya ke arah orang keempat Orang itu sedang melabrak supoko dengan mati-matian Ia menjadi kaget dan tidak sempat menghindar lagi Ia kena ditumbuk dengan keras oleh tubuh kawannya sendiri Kedua orang sama-sama muntah darah dan menggelep tak tak sadarkan diri Hanya dalam sekejap saja keempat orang itu telah dirobohkan semua oleh cilat boh Tian Hanya si orang tua saja yang belum terluka Namun nyalinya menjadi pecah juga demi menyaksikan ketangkasan boh Tian yang lihai itu Kau, kau, demikian entah apa yang hendak dikatakannya Mendadak ia putar tubuh terus hendak lari Jangan membiarkan dia lari seru supoko Cepat boh Tian melompat maju Sekali kakinya menyapu Kontan orang tua itu terjungkal Kedua lutut kakinya keseloh semua dan tak bisa bangun Bagus, muridku yang bagus Murid pertama dari Kim Noh Pei kita memang benar-benar hebat Seru supoko dengan tertawa Wajah Asyu tampak putih pucat Sepasang matanya memandang boh Tian dengan sayu merawan Nyata sekali hatinya sangat girang Suhu, Asyu, sungguh tidak nyana dapat berjumpa dengan kalian di sini Kata boh Tian Buru-buru supoko membalut luka si Asyu Menyusul nona itu pun merobek ujung bajunya sendiri untuk membalut luka seng nenek Syukurlah luka kedua orang tidak parah sehingga tidak menjadi halangan Tempo hari waktu aku kehilangan kalian di Tian Tu Sungguh aku merasa sangat kesepian Sekarang kita telah berjumpa pula Paling baik-paling baik untuk selanjutnya kita jangan berpisah lagi Demikian kata boh Tian Muka Asyu yang pucat itu seketika bersembuh merah dan menunduk malu Ia tahu sifat syuk boh Tian yang tulus jujur dan tidak pandai bicara Apa yang diucapkan itu jelas timbul dari lubuk hatinya yang murni Walaupun dirasakan malu juga karena pemuda itu terang-terangan menyatakan isi hatinya di depan seng nenek Tapi tidak urung hati Asyu merasa sangat senang Supopo tertawa mengekek Katanya, jika kau sudah berjasa besar Hal ini bukan mustahil akan terlaksana dan boleh anggap nenek sendiri yang telah meluluskan permintaanmu Kepala Asyu makin menunduk Mukanya tambah merah lantaran malu Sebaliknya cil boh Tian masih belum tahu bahwa ucapan supopo itu berarti telah menerima lamarannya Dengan bingung ia malah tanya Suhu meluluskan permintaanku soal apa aku mengizinkan cucu perempuanku ini menjadi istrimu Kau mau tidak? Kau ingin tidak? Kau suka tidak? Kata supopo dengan tertawa Boh Tian terkejut campur girang Aku, aku sudah tentu suka Sahuknya dengan tergagap-gagap Tapi kau harus berjuang dan berjasa dahulu Kata supopo Sekarang Suat Sanpei sedang terjadi huru-hara Kita harus pergi menolong satu orang dahulu Ya, memangnya aku hendak menolong Ciyok Cheng Chu dan Ciyok Hu Jin Marilah kita lekas pergi mencarinya Sahuk boh Tian Teringat keadaan Ciyok Jin suami istri dalam keadaan bahaya Seketika hatinya menjadi gelisah sehingga urusan Asyu tak terpikir lagi Apakah Ciyok Jin dan istrinya juga sudah datang di sini? Tanya supopo Kita harus mengamankan pemberontakan dahulu Soal Ciyok Jin berdua adalah urusan biasa saja Asyu, dinasakan saja keempat orang ini Segera Asyu menghunus pedang dan melangkah maju Tiba-tiba dilihatnya si orang tua yang kedua kakinya keselota Disedang duduk bersandarkan dinding Sorot matanya penuh mengunjuk rasa minta diampuni Maka Asyu menjadi tidak sampai hati untuk membunuhnya Katanya, nenek, beberapa orang ini bukanlah biang keladinya Mereka hanya ikut-ikutan saja Sementara ini biarlah diampuni dahulu Nanti sesudah diperiksa dan jika memang bersalah barulah dibunuh Ya, sudah Hayo lekas, jangan sampai bikin runyam urusan Lekas berangkat sahut supopo Segera ia mendahului melangkah pergi dan disusul oleh boh Tian dan Asyu Cepat sekali supopo menyusur serambi dan melintasi ruangan-ruangan Setiap kali ada orang datang dari depan mereka Lantas sembunyi di pojok atau di belakang pintu untuk menghindar Tampaknya nenek itu hafal sekali terhadap setiap kamar dan ruangan di situ Boh Tian jalan berjajar dengan Asyu dari belakang Dengan suara tertahan ia tanya si nona Suhu suruh aku berjuang dan berjasa apa Siapakah yang akan ditolong baru saja Asyu akan menjawab Tiba-tiba terdengar suara tindakan yang ramai Dari depan telah mendatangi lima atau enam orang Lekas supopo sembunyi di balik sebuah tiang yang besar Segera Asyu juga menarik boh Tian untuk sembunyi di belakang pintu Beberapa orang itu sambil berjalan sembelari mengobrol Kata seorang di antaranya, sesudah bergotong royong bersama-sama dan dapat mengurung situa gila itu barulah kita merasa lega Selama beberapa hari ini hidup kita benar-benar sangat tertekan dan terancam Ya, selama si gila itu belum binasa Selalu pula kita belum bebas dari ancaman Kata seorang lagi Cesupek masih ragu-ragu saja Bukan mustahil bisa membuat nurusan menjadi runyam Malah, segera seorang dengan suara kasar menanggapi Memangnya, daripada kerja kepalang tanggung Mestinya kita bereskan Cesupek sekalian Hus, bentak seorang kawannya dengan suara tertahan Kata-kata demikian masakah boleh kau ucapkan dengan keras? Jika didengar oleh anak muridnya Cesupek Sebelum kita menumpas mereka boleh jadi buah kepalamu sudah berpisah dengan kau Orang yang bersuara kasar itu rupanya menjadi penasaran Sahutnya, kalau perlu biar kita coba-coba dengan mereka Masakah kita pasti kalah? Begitulah orang-orang itu makin menjauh Ciyok bohtian yang berjubelan senunyi di belakang pintu bersama Asiu Dapat merasakan badan anak darah itu rada gemetar Dengan berbisik-bisik ia tanya, apakah kau takut? Asiu ya, aku agak takut, sahut si nona Jumlah mereka sangat banyak mungkin kita tak dapat melawan mereka Dalam pada itu Supopo telah keluar dari tempat sembunyinya dan berseru tertahan kepada mereka Ayo, lekas segera ia mendahului menyusur ke depan dengan cepat Sesudah melalui sebuah pelataran luas dan menembus sebuah serambi yang panjang Akhirnya mereka sampai di suatu taman bunga yang luas Taman itu penuh salju Hanya kelihatan sebuah jalanan kecil dari batu-batu kecil menembus ke suatu ruangan tertutup Supopo mendekam di balik sebatang pohon Ia comot segumpal salju Sesudah di kepal segera disambitkan keluar ruangan tertutup tadi Lok batu salju itu jatuh di tanah dan mengejutkan dua orang penjaga yang berdiri di samping ruangan itu Cepat mereka berlari datang untuk memeriksa dengan pedang terhunus Menunggu kedua orang itu sudah dekat Sekonyong-konyong Supopo melompat keluar Goloknya menebas dua kali dengan cepat luar biasa Kontan leher kedua orang itu tertebas Tanpa bersuara sedikit pun kedua orang itu terjungkal binasa Untuk pertama kalinya Ciyok Boh Tian menyaksikan Supopo membunuh orang secara ganas Tanpa merasa bulu romanya sama berdiri Selang sejenak baru teringat olehnya bahwa jurus serangan Supopo tadi pernah juga diajarkan padanya di Ciantu tempoh hari Jurus itu bernama Chai Autu Golok menebas tenggorokan Dan dirinya sudah mahir menggunakannya Cuma selama ini belum pernah terpikir olehnya bahwa jurus serangan itu ternyata sedemikian bagus dan cepat untuk membunuh orang Ketika dia tenang kembali, sementara itu Supopo sudah menyarat kedua mayat ke belakang gunung-gunungan Lalu dengan enteng sekali ia mendekati jendela ruangan tertutup itu untuk mendengarkan Telinga Ciyok Boh Tian amat tajam Belum dekat dengan jendela itu sudah didengarnya Di dalam ruangan itu ada suara dua orang sedang bertengkar Meski suara mereka tidak terlalu keras, tapi terang keduanya sama-sama marah dan tidak mau mengalah Terdengar seorang di antaranya berkata, menangkap harimau adalah gampang dan celakalah kalau melepaskannya Peribahasa ini tentu kau sudah paham Urusan ini sudah telanjur kita kerjakan, sekarang kau menjadi takut malah Jikalau si tua gila itu sampai lolos keluar, tentu kita akan mati semua tanpa ampun Diam-diam Boh Tian berpikir, jangan-jangan si tua gila yang mereka maksudkan adalah orang tua aneh di dalam kamar tahanan itu Ringkah laku orang tua itu memang aneh, aku mau menolong dia keluar, tapi dia justru tidak mau Mungkin dia memang benar-benar orang gila Ilmu silat orang tua itu memang sangat liai, pantas kalau semua orang ini sedemikian takut kepadanya Maka terdengar seorang lain telah menjawab, si gila itu sudah terkurung di penjara binatang Sekalipun dia memiliki kepandayan setinggi langit juga tak mampu lolos keluar Kalau saat ini kita mau membunuh dia adalah teramat mudah, cuma kita harus menjaga nama baik kita Perbuatan durhaka terhadap orang tua demikian mungkin Liao Sute sendiri tidak ambil pusing Tapi aku tidak berani memikul tanggung jawabnya Kehak kalau kita ditanyai kawan-kawan dunia persilatan Lantas care bagaimana kita akan menjawab dan kemana muka kita harus ditaruhuh Jika kau takut bertanggung jawab atas perbuatan durhaka Seharusnya sejak mula kau jangan menjadi biang kela di urusan ini Jengek orang pertama yang disebut si Liao itu Sekarang urusan sudah dilaksanakan Kau menjadi menyesal dan ingin mengelakkan tanggung jawab Hektometer, masakan di dunia ini ada soal senak ini? Pendek kata, C. Suko, apa yang kau pikirkan sudah ku ketahui Lebih baik kita bicara belak-belakan saja dan tidak perlu pura-pura Aku mempunyai pikiran apa? Ha, ucapan Liao Sute benar-benar berduri dan penuh tulang Sahut orang si C. Apa maksudnya ucapan berduri kata si orang si Liao? Sesungguhnya C. Suko cuma pura-pura baik hati dan ingin menimpakan perbuatan durhaka ini kepadaku saja Tujuanmu ialah satu kali tembak dapat dua burung Supaya kau sendiri bisa enak-enak dan tenang-tenang naik di atas singgah sana Ha, ha, aneh benar tuduhan Liao Sute ini jawab orang si C. Berdasarkan apa aku ada hak naik ke atas singgah sana? Kalau mesti menurutkan urut-urutan Di atas kita masih ada sengsuko dan tidak mungkin jatuh kepada bagianku Mendagak suara seorang yang lebih tua dan serak menyela Kalian bertengkar urusan kalian sendiri dan tidak perlu menyangkut pautkan diriku Sengsuko, engkau adalah orang jujur Kau tidak lebih hanya akan digunakan sebagai tameng oleh cesuko Maka segala sesuatu hendaklah kau pikirkan yang jelas Janganlah dijadikan boneka sedangkan engkau sendiri masih belum sadar Demikian kata orang si Liao Boh Tian coba membasahi kertas perapat jendela dengan air ludahnya Perlahan-lahan ia mengorek sebuah lubang kecil Lalu mengintip ke dalam ruangan Ia menjadi terkejut ketika diketahui bahwa di dalam situ tidak cuma tiga orang yang bicara saja Tapi masih ada dua tiga ratus orang lainnya Ada yang berdiri dan ada yang berduduk Laki-laki dan wanita Ada yang tua dan ada yang masih muda Semuanya berjubah putih seragam murid Swat Sanpei Di tengah ruangan tertampak ada lima buah kursi besar Kursi yang tengah kosong Keempat kursi di kedua sampingnya berduduk empat orang Terdengar ketiga orang tadi masih berdebat tak henti-hentinya Dari suara mereka dapat dikenali bahwa yang duduk di sebelah kiri adalah orang-orang si Seng dan Liao Seorang yang duduk di sebelah kanan terang si C Seorang lagi berwajah putih kurus dan muram Dua jasa akan akan baru kematian istri Saat itu terdengar orang si C telah menegurnya Nio Sute sejak tadi kau diam saja Sesungguhnya bagaimana pendapatmu orang si Liao yang berwajah muram itu menghela nafas Lalu geleng-geleng kepala Kemudian menghela nafas pula dan tetap tidak membuka suara Nio Sute tidak berbicara Dengan sendirinya ia menyetujui urusan ini Kata si orang si C Kau toh bukan cacin pita di dalam perut Nio Sute Dari mana kau mengetahui pikirannya debat orang si Liao dengan gusar Kita berempat yang telah melakukan urusan ini Seorang laki-laki sejati Sekali sudah berbuat harus berani bertanggung jawab Kalau berani di muka dan takut belakangan Huh, terhitung orang gagah macam apa ini Tapi si orang si menjawab dengan dingin Justru karena kita semua ini takut mati Makanya telah melakukan kejadian ini Masakah kita dapat disebut sebagai kesatria atau orang gagah? Lebih tepat kalau dikatakan bahwa kita sudah keperet Sehingga terpaksa menyerempet bahaya Ban Li, sekonyong-konyong si orang si Liao berseru Coba katakan Bagaimana menurut pendapatmu maka majulah seorang ke depan Yakni Hang Hwe Esin Liong Hang Ban Li yang buntung sebelah tangannya Ia memberi hormat Lalu menjawab, Tecu tidak mampu menyelesaikan urusan ini Sehingga menimbulkan malapetaka Dosa ini saja sudah diganjar dengan kematian Masakah sekarang Tecu berani mempunyai pikiran durhaka lagi? Maka Tecu setuju dengan usul C. Susiok Jangan sekali-kali turun tangan keji kepada beliau Aku pernah menyelamatkan jiwamu Apakah kau sudah lupa bentak si orang si Liao dengan gusar? Mana mungkin Tecu melupakan budi kebaikan Susiok, sahut Ban Li Tapi kalau Susiok menyuruh Tecu membunuh beliau Betapapun Tecu tidak bisa menurut Lalu care bagaimana kau akan menyelesaikan anak murid yang bun Cabang utama yang baru pulang itu Tanya orang si Liao dengan suara bengis Jika Susiok mengizinkan Tecu ikut bicara Maka menurut pendapatku sementara ini Mereka dapat ditahan dulu untuk kemudian Dicarikan jalan penyelesaiannya Ujar Ban Li Kari penyelesaian apa? He he, keputusanmu sudah lama disiapkan Masakah aku tidak tahu jengek orang si Liao? Apa maksud ucapan Susiok ini? Tanya Ban Li Si orang si Liao menjawab Anak murid yang bun kalian berjumlah banyak Tinggi pula kepandainya Sudah tentu kedudukan Chiang Bun Ketua tidak rela diserahkan kepada anak murid dari cabang lain Lebih dulu kau ingin menimpakan dosa pendurhakaan atas diriku Kemudian anak murid cabang 4 kami akan kalian bunuh habis Dengan demikian kalian tentu akan menjagoi dengan aman sentosa Sampai disini mendadak ia keraskan suaranya Maka dari itu Setiap murid yang bun semuanya merupakan bibit bencana Hari ini kita harus babat rumput sampai akar-akarnya Kita harus turun tangan bersama Setiap murid yang bun harus dibinasakan seluruhnya Habis berkata Seret Segera pedangnya dilolosnya Serentak dari sekitar ruangan melompat maju Dua-tiga puluh orang dengan pedang terhunus dan siap siaga di seputar Hang Ban Li Tapi di samping itu ada pula beberapa puluh orang dengan pegang pedang juga telah mengepung Diam-diam Boh Tian menjadi khawatir dan berpikir Tampaknya Hang Suhu susah melawan orang banyak Entah aku harus membantunya atau tidak Jika dalam pada itu terdengar Hang Ban Li telah berseru Seng Su Siok, Che Su Siok, dan Mio Su Siok Apakah kalian membiarkan Liao Su Siok malang melintang disini? Jika cabang empat mereka sudah membunuh habis anak murid yang bun Maka cabang-cabang dua, tiga dan lima kalian tentu akan menjadi giliran di basmi pula oleh mereka Bergerak bentak orang si Liao memberi komando kepada anak buahnya Berbareng ia terus menubruk maju Kontan dada Hang Ban Li lantas ditusuknya Cepat Ban Li melolos pedang dengan tangan kiri untuk menangkis serangan itu Terdengar suara terang, menyusul lantas berpula Walaupun pedang lawan tertangkis Tapi tidak urung lengan baju kanan Hang Ban Li terkupas sepotong Hendaklah maklum bahwa Hang Ban Li terkenal lihai seperti halnya Pek Ban Kiam, kedua orang merupakan jago-jago utama suat santai dari angkatan kedua Ilmu pedangnya sesungguhnya tidak kalah daripada paman-paman gurunya Si Seng, Che, Liao, dan Mio itu Cuma sayang sebelah lengannya sudah buntung Permainan pedang dengan tangan kiri dengan sendirinya kurang leluasa Ia telah dapat menangkis tusukan orang si Liao itu Tapi paman guru itu mendadak mengganti gerakan pedangnya dari menusuk menjadi menebas Walaupun Ban Li sudah menduga akan jurus serangan itu Tapi pedang di tangan kiri agak canggung digunakan Untung lengan kanan sudah buntung sehingga yang tertebas hanya lengan bajunya Kalau tidak tentu lengannya akan menjadi korban pula Paman gurunya itu benar-benar kejam, sekali berhasil serangannya Menyusul serangan kedua lantas dilancarkan pula Namun dari samping Ban Li lantas menyambar maju dua batang pedang saling beradu Sehingga serangan orang si Liao kembali gagal Kenapa tidak lekas maju bentak orang si Liao kepada anak buahnya Sambil berteriak-teriak serintak beberapa puluh orang dari anak murid cabang Empat lantas mengerubut maju Seketika terdengarlah suara riuh ramai Pertarungan sengit lantas terjadi Anak murid cabang utama kebanyakan harus satu lawan dua atau tiga Ruangan itu seketika berubah menjadi medan pertempuran Orang si Liao lantas melompat ke pinggir untuk menyaksikan pertempuran Dilihatnya anak murid dari cabang dua, tiga dan lima tidak bergerak Semuanya menonton di samping Tergerak hatinya dan tahulah dia apa sebabnya Segera ia berseru, loji, losam, langko, keji amat kalian Sengaja kalian membiarkan cabang empat kami bertarung mati-matian dengan cabang utama Dan nanti kalian yang akan mengambil keuntungannya He he, jangan kalian mimpi karena pikiran demikian Ia menjadi murka, kedua matanya menjadi merah Kontan ia terus menyerang orang suci Maka kedua orang lantas saling gebrak dengan sengit Nyata ilmu pedang orang si Liao lebih bagus daripada orang suci Sesudah belasan jurusi orang suci lantas mulai terdesak mundur Cepat orang suci, yaitu suheng kedua Melompat maju dengan pedang terhunus Serunya, loji, segala urusan hendaklah dirundingkan dengan baik-baik Sesama saudara seperguruan mengapa mesti menggunakan kekerasan seperti ini Berbareng pedangnya lantas menyambar maju sehingga tusukan orang si Liao kena ditangkis Melihat jisuheng sudah ikut maju, kesempatan itu tidak diabaikan orang suci Cepat ia melangkah maju dan balas menusuk perut orang si Liao Serangan sam suheng suci ini pun tidak kurang kejunya Tujuannya hendak membinasakan lawannya tanpa kenal ampun sedikitpun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!